Dalam rangka pengecekan personel, peralatan dan perlengkapan Sat Primo Podajampi dalam persiapan pengamanan pemilu 2024, Komandan Pasukan atau Danpa 1 Korps Primo Polri Brigjenpol Firly Ruspang Samosir didampingi dan Sat Primo Podajampi Kompes Polna di Kaidira. Beginilah suasana gemeriahan saat kedadangan Komandan Pasukan 1 Korps Primo Polri Brigjenpol Firly Ruspang Samosir saat melakukan kunjungan kerja ke Jambi pada Rabu 4 Oktober 2023 kemarin. Kedatangan Komandan Pasukan 1 Korps Primo Polri didampingi langsung oleh Dan Sat Primo Pol Dajampi Kompes Polna di Haidira, langsung disambut oleh tarian persembahan dan juga yel-yel penyambutan oleh personel Primo Pol Dajampi. Dilanjutkan langsung memimpin apel dan juga memberikan pengarahan terhadap personel Sat Primo Pol Dajampi. Dan Sat Primo Pol Dajampi Kompes Polna di Haidira mengatakan, kongkar ini dalam rangka pengenangan personel peralatan dan perlengkapan Sat Primo Pol Dajampi dalam persiapan pengamanan pemilu 2024. Kedatangan Komandan Pasukan 1 Korps Primo Pol Dedi ke Jambi sekaligus mensupport serta mengecek kesiapan personel menjelang pemilu 2024. Sekaligus mensupport serta mengecek kesiapan pemilu 2021. Sekaligus mensupport serta mengecek kesiapan pemilu 2024. Kami berharap untuk kegiatan operasi mata-mata ini berjalan dengan lancar, baik, tidak ada kendala dan kita menginginkan pemilihan umum ini dengan rasa aman, kondusif dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Komandan Pasukan 1 Korps Primo Polri, Brigjen Pol Firli Ruspang Samosir menyebutkan, telah melakukan koordinasi di Mabes Polri mengenai rencana operasi jelang pemilu 2024 ini, mulai dari perencanaan dengan pengawasan, kemudian juga pemetaan daerah-daerah rawan pemilu di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Jambi. Meskipun Provinsi Jambi aman, Brigjen Pol Firli Ruspang Samosir tidak ada garis aman dan semua daerah dianggap perawat. Maka dari itu personil berimok pelda Jambi harus siap dan siaga selalu menjelang pemilu 2024 mendatang. Brigjen Pol Firli Ruspang Samosir juga meminta kepada dansat berimok pelda Jambi untuk menghitung kekuatan personil, sehingga bisa mengalokasikan pasukan dengan tepat pada pelaksanaan pemilu nanti. Hal ini bertujuan guna melihat kekuatan yang real dari pasukan, penugasannya, serta bentuk posko taktis, serta posko perbatasan antar provinsi dan polda masing-masing agar dapat meminimalisir kerawanan pemilu. Diharapkan mudah-mudahan ke depan bisa menciptakan pemilu aman dan kondusif, karena Polri tetap bersifat netral dan bekerja profesional untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan apa yang menjadi tujuan negara. Yang general ya, sekarang khusus saat berimok saya minta, yang saya sampaikan tadi di apel, kekuatan itu real dengan saya. Real artinya hal-hal penugasan tidak mengenyampingkan yang saat ini rutin, silakan Bapak dan Sat untuk diselektif lagi. Karena kita akan ditanya pimpinan, berapa kekuatan untuk digerakkan dalam rangka, kita tidak bicara nanti next di Jakarta saja. Jadi wilayah barat itu antar provinsi sesumatera, dari Aceh sampai Lampung, saya sebagai dan PAS B51 akan mendinamisir, saling backup antar provinsi, batasnya di mana, dan akan dibentuk posko taktis, posko perbatasan antar provinsi, dan di internalnya sendiri, di poldanya itu. Sehingga kita minimal sudah tahu mapping kerawanan ataupun antisipasinya ada. Seperti itu yang saya tekankan ke Sat Brimok. Untuk itu kembali, sekali lagi, dan Sat Brimok harus menghitung kekuatan real, sehingga kita mengalokasikan dislokasi pasukan dengan tepat. Itu secara teori. Ketika nanti berproses dengan dinamika yang ada, disitulah strategi pemimpin baik dari mulai Komandan Regu, sampai Dansat Brimok, sampai saya, sampai pimpinan pasti akan pemikirannya seperti itu. Terima kasih.